Baramaharani Jilid 12 Tongtian kau vs Hong Imwiye Cici, kau tidak tahu bahwa Nona Chin dengan mempertaruhkan jiwanya telah menyelamatkan diriku dari mara bahaya, namun hal ini masih tidak penting, lalu apa yang paling penting kedatangan Xiao Teh ke dalam dunia persilatan kali ini tujuannya bukan Tain adalah melaksanakan perintah dari ibuku untuk menyelamatkan jiwa keluarga Chin Kata Hoa Tian Hang dengan wajah serius Bila menolong orang tidak menolong sampai pada dasarnya, dari mana Xiao Teh punya maka untuk berjumpa lagi dengan ibuku saudaraku, apa yang Cici katakan kepadamu adalah perkataan yang sejujurnya seru Giok Teng Hu Jin sambil tertawa Tenaga gabungan kita berdua pun belum tentu bisa menandingi kekuatan mereka bertiga, kenapa si kau mesti mencari kerugian yang ada di depan mata dengan perasaan berterima kasih Hoa Tian Hang anggukan kepalanya Xiao Teh pun mengerti akan enteng beratnya persoalan, cuma peristiwa ini sudah berada di depan mata, masalah kita mesti mengkeret dan takut untuk maju Cici, harap kau duduk sejenak di sini, Xiao Teh akan pergi sebentar saja ke situ dan segera kembali, Giok Teng Hu Jin tertawa mengikik Manusia tolol, setelah ke situ kau takkan bisa kembali lagi Ia menghela nafas panjang, bangkit berdiri dan berlalu bersama-sama dirinya Sambil tertawa ia melanjutkan, aaa ii, aku pun tak tahu kenapa bisa begitu menurut dengan dirimu Kenapa kalau tidak mengerti, lebih baik jangan bertanya rumah makan Yang Cie Eng Eloo adalah rumah makan paling besar pada waktu itu, di tengah rumah makan itu terdapat sebidang tanah lapang yang diberi namayan bupeng atau lapangan demonstrasi silat Luasnya 20 tombak persegi dengan alas batu hijau yang atas, sekeliling tempat itu dilapisi oleh dinding tembok terbuat dari batu granit Disitulah tempat yang biasanya digunakan untuk beradu silat Diluar pagar merupakan sebuah serambi yang berliuk-liuk, di mana biasanya para penonton menikmati jalannya pertarungan sambil minum arak Disamping serambi tadi terdapat pula Garuda dan bangunan loteng sejumlah 20 buah Pemilik dari rumah makan ini pun seorang jago silat dari kalangan bulim, tapi tidak tergabung dalam perkumpulan Sien Kie Pang, Hang Im Wie maupun Tong Tian Kau Dalam rumah makan tadi terdapat satu peraturan yang unik, yaitu bila mana tidak terdesak oleh keadaan Selamanya tidak memberi kesempatan bagi para jago dari ketiga perkumpulan itu untuk saling berjumpa muka di tempat itu Tindakan ini dimaksudkan agar bisa mengurangi bentrokan fisik yang tidak perlu Setibanya di tempat luar, Hoa Tian Hang segera celingukan ke sana kemari namun bayangan tubuh Cugoan Hek sekalian tak ditemukan juga Melihat tingkah laku si anak muda itu, Giyok Teng Hujien segera tertawa Kepada pengurus yang bertugas di seram di bawah tegulnya, Hei, Cu Teng Ki berada di mana hamba segera akan membawa jalan buru-buru Pengurus itu berseru sambil bongkok-bongkokkan badannya O-O-O-Colo dengan mengikuti di belakang pengurus tadi Kedua orang itu secara beruntun telah melewati beberapa lapis seram di yang berbelok ke sana kemari Akhirnya sampailah di sebuah beranda tepat berhadapan dengan lapangan Yan Bu Peng Tampaklah sebuah meja perjamuan telah dipersiapkan Cugoan Hek duduk di kursi utara sedang dua orang kurus kering yang nampaknya menyerupai sepasang saudara kembar itu Duduk di kedua belah sisinya sedang sim Giyok Leong dengan badan kaku bagaikan patung duduk di hadapan mereka Tiba-tiba Cugoan Hek angkat kepalanya ketika ia jumpai Giyok Teng Hu Jien mendampingi seorang pemuda berwajah tampan berjalan menghampiri dirinya Air muka orang itu seketika berubah hebat diikuti wajahnya yang berbentuk persegi segera terlapis oleh nafsu membunuh yang menyeramkan Ho A Tian Hang langsung berjalan masuk ke dalam ruangan Sinar matanya dengan tajam menatap sim Giyok Leong tanpa berkedip melihat pemuda itu tetap duduk dengan wajah yang ketolol-tololan tanpa terasa diam-diam ia menghela nafas panjang Sebetulnya pada saat itu wajah Giyok Teng Hu Jien dihiasi dengan senyum tetapi setelah menjumpai beberapa orang itu tak seorang pun yang bangkit dari tempat duduknya Ia segera berhenti berjalan dan serunya dengan nada dingin Saudaraku, kalau kau ada urusan cepatlah diselesaikan kemudian kita harus pergi minum arak Sungguh mengagumkan sekali nyonya ini Berhadapan muka dengan musuh tangguh pun tak mau turunkan pamornya Pikir Ho A Tian Hang di dalam hati Otaknya dengan cepat berputar, setelah mengambil keputusan untuk mengatasi persoalan itu di ujung senjata seorang diri ia segera meneruskan langkahnya berjalan maju ke depan Tiba-tiba terdengar cuguhan Hek tertawa keras, sepasang telapaknya menekan pinggiran meja dan segera bangkit dari tempat duduknya Tenaga luakang yang dimiliki orang ini sungguh amat sempurna Gelak tertawa yang amat perlahan itu ternyata cukup menggetarkan telinga sehingga gendang telinganya secara satu apat-lapat terasa sakit Setelah cuguhan Hek bangkit dari tempat duduknya, kedua orang lelaki kurus kering itu pun bangkit berdiri Hanya Sin Giok Leong seorang tetap duduk di tempat semula tanpa berkutik, seolah-olah terhadap gerak-gerik beberapa orang itu ia sama sekali tidak melihat Giok Teng Hu Jiu Kua tercugot Hek secara tiba melancarkan serangan bokongan yang mematikan Cepat ia pun melangkah maju ke depan dan berdiri di sisi Ho A Tian Hang, wajahnya berubah jadi sinis dan penuh dihiasi dengan ejakan Suasana jadi semakin pegang, rupanya sebelum pembicaraan dilangsungkan pertempuran bisa segera meledak Tiba-tiba cuguhan Hek berhenti maju ke depan dan merangkap tangannya menjurah, kemudian sambil tertawa katanya Hu Jiu Hian, harapkah suka maafkan diri Lo O'u yang sudah bersikap kurang hormat terhadap dirimu Maklumlah, Lo O'u sedang diumbar oleh hawa amarah yang rasanya susah dikendalikan lagi Air muka Giok Teng Hu Jien masih tetap dihiasi senyuman sinis Sambil menyelempitkan senjata hudik pinnya ke belakang bahu ia berkata dengan nada ketus Soat Jieku tadi pagi telah melukai seorang anggota perkumpulan kalian Jumlah anggota perkumpulan Sien Kie Tang, Hang Im Huyi serta Tong Tian Kau amat banyak dan tak terhitung jumlahnya Sekalipun terjadi sedikit kesalahpahaman antara kawanan sealiran Rasanya juga tak usah dipersoalkan lebih lanjut tukas cuguhan Hek sambil goyangkan tangannya Ia merandek sejenak, lalu sambil tertawa terbahak-bahak sambungnya lebih lanjut Lo Ohu mempunyai peraturan Lo Ohu sendiri, dan Hu Jien pun mempunyai peraturan menurut selera serta care Hu Jien sendiri Bila mana manusia yang tak tahu diri berani bertindak kurang ajar, sudah sewajarnya kalau kita beri hukuman yang setimpal Giok Teng Hu Jien segera tersenyum Pantanganku yang paling berat adalah tidak akan memberi kesempatan hidup bagi seseorang yang berani mengintip rahasia pribadiku Entah bagaimana pula dengan peraturan dari Jie Teng Ki putra kesayangan dari Jien To Aku telah mati dibunuh oleh seorang manusia berhati keji Lo Ohu pun hanya mempunyai seorang putra tunggal Aku tidak ingin kejadian serupa itu terulang kembali untuk kedua kalinya bicara sampai di situ Dengan sorot metu yang tajam menggidikan orang si Chu itu segera alihkan sinar Matanya ke atas wajah Hoa Tian Hong, tegurnya, putra kesayangan Lo Ohu apakah menderita luka di tanganmu Giok Teng Hu Jien Gerakan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu Tiba-tiba Hoa Tian Hong berpaling dan katanya sambil tertawa Cici, maafkanlah Daku, siyaute akan mengatasi sendiri persoalan ini di luar Ia berkata demikian, sementara di dalam hati pikirnya, hidup di dalam dunia persilatan memang penuh diliputi oleh mara bahaya yang setiap saat bisa mengancam datang Bila aku tak mampu menandingi kepandayan silatnya aku masih bisa kabur Kalau tak sanggup kabur adu bisa bertahan sampai titik darah penghabisan Minta perlindungan di bawah gaun seorang perempuan Kejadian ini apakah tidak akan dibuat sebagai bahan lelucon oleh orang lain lagi pula Belum tentu ia sanggup memberikan perlindungan kepada aku Setelah mengambil keputusan di dalam hati sikapnya jadi semakin tenang dan kalem Kepada Cugoan Hek ujarnya, kemarin malam Chai Hei memang pernah saling beradu satu pukulan dengan putra kesayanganmu Waktu itu serangan yang Chai Hei lancarkan terlalu berat hingga mungkin sudah melukai putramu Untuk itu harapkah suka memberi maaf sepasang metu Cugoan Hek melotot besar Sepasang sorot metu yang tajam bagaikan dua batang pisau menatap wajah si anak muda itu tanpa berkedip Lama kemudian ia baru menegur, apakah kau si Hoa? Chai Hei Hoa Tianhong, majikan lama dari perkampungan Lyok Soat Sam Cheng Jawab si anak muda itu sambil tertawa ewa Cugoan Hek mendengus dingin HMMM peristiwa yang sudah lampau tak usah kita ungkap kembali Putraku tak becus dan terima kasih buat pelajaran yang telah kau berikan kepadanya mewakili diriku Lohu sendiri pun merupakan seorang manusia yang tak tahu diri Aku ingin sekali mohon petunjuk pula mengenai kehebatan ilmu silatmu Jadi inikah peraturan dari J.Y.Tengki sedikit pun tidak salah Inilah peraturan dari Lohu Musuh yang tak sanggup dihadapi putraku maka Lohu akan turun tangan sendiri untuk menghadapinya Oh 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 Pandai sekali J.Y.Tengki menyayang anak sindir Hoa Tianhong sambil tertawa Mendadak dengan wajah serius ujarnya lebih jauh Kedatangan Cai Hei pada saat ini bukanlah untuk mencari satori atau gara-gara dengan diri J.Y.Tengki Tapi kalau memang J.Y.Tengke ada keinginan untuk minta petunjuk tentu saja Cai Hei akan mengiringi Bian Cugoan Hei berpikir di dalam hati Jika ditinjau dari sikapnya yang begitu membelai bajingan cilik itu, kemungkinan besar kedua orang ini sudah berkomplot lebih dahulu Dalam hati ia berpikir demikian, di luar segera mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam ruangan Katanya, silakan kalian berdua masuk ke dalam pertama Tama Lohu hendak menghormati secawan arak lebih dahulu kepada kalian Kemudian baru minta petunjuk dari Hoa Kong Chu Giok Teng Hu Jien tersenyum Ia segera berjalan masuk lebih dibulu ke dalam ruangan Hoa Tian Hong berjalan ke sisi Cien Giok Liong dan duduk di sampingnya Ia menegur, Sin Heng, masih ingatkah kau dengan Siao Teheng Puseng mendapat pertanyaan itu Sepasang macu Cien Giok Liong yang pudar tak bercahaya dialihkan ke atas wajah Hoa Tian Hong Lama sekali ia duduk tertegun lalu menoleh ke arah Cugoan Hei Orang Cicu itu segera menunjukkan suatu gerakan tangan Melihat gerakan itu Cien Giok Liong tundukkan kepalanya dan tidak memberikan suatu reaksi lagi Diam-diam Hoa Tian Hong jadi amat kelilisah Pikirnya, gerakan tangannya itu sederhana dan sama sekali tidak mengandung arti Tapi dalam pandangan Cien Giok Liong yang nampaknya pudar dan tak bercahaya itu Seolah-olah mengandung suatu arti yang mendalam Sebetulnya apa yang telah terjadi lelayan telah menambah cawan dan sumpit bagi tamu yang baru datang Sedang pria tinggi kurus yang duduk di kursi utama angkat poci araknya Dan memenuhi cawan dari Giok Teng Hujien serta Hoa Tian Hong Menyaksikan kesemuanya itu, Giok Teng Hujien tertawa sambil menuding ke arah orang itu Katanya, saudaraku, dia ada satu A Siang Elo Oto A Sedang di sebelah sana Siang Elo Ojiye Kedua orang bersaudara ini menduduki urutan kursi ke-16 dan ke-17 di dalam perkumpulan Hong Im Huiye Ilmu cakar tonglong jauh yang diakini kedua orang ini termaskur sebagai ilmu silat mahasakti di dalam dunia persilatan selamat Bertemu kata Hoa Tian Hong sambil menjurah Sinar matanya berkelebat menyapu sekejap jari tangan Siang Elo Oto A yang mencekal poci arak Ketika dilihatnya ke-5 jari tangan orang itu bersih tidak menyerupai seseorang yang ilmu cakar beracun Dalam bati ia merasa keheranan sedang rasa was Was pun semakin menebal Tampak Siang Elo Oto A meletakkan poci arak itu ke atas meja Lalu sambil balas memberi hormat katanya Aku adalah Siang Kiat dengan adikku Siang Hao Sementara Siang Hao dengan suara dingin menegur Hoa Heng, apakah kau telah menggabung diri dengan pihak sekte agama Tong Tian Kau Walau Pan Siang Kiat serta Siang Hao adalah saudara sekandung Tetapi watak Elo Oto A lebih mantap dan berpikir panjang sedang Seng Elo Ojiye berangasan Tak dapat menyembunyikan perasaan sendiri Mendengar teguran orang tidak senonoh dan mengandung maksud tak berbaik Tidak menanti Giyok Teng Hu Jien buka suara Hoa Tian Hong segera menjawab dengan nada ketus Selama aku hidup berkelana seorang diri Belum pernah terlintas dalam benaku untuk masuk menjadi anggota perkumpulan Tong Tian Kau Giyok Teng Hu Jien Yang sedang memberi minum soa cile mahluk anehnya dengan arak wangi Segera menyambung pula sambil tertawa Sekalipun antara aku dengan saudara Hoa tiada hubungan tugas Tetapi hubungan persahabatan kami sangat erat Bila Seng Elo Ojiye ada urusan mau cari dia Atau aku juga lama saja sepasang alis yang hau kontan berkerut Dengan wajah berubah hebat serunya Sudah lama aku Seng Elo Ojiye mendengar orang berkata bahwa Ilmu Kiai Set Senkang yang dimiliki Hu Jien merupakan ilmu ampuh dalam dunia perselatan Bila kau tidak keberatan ingin sekali aku mohon beberapa jurus petunjuk dari Hu Jien Hih, 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 bagus sekali sahut Giyok Teng Hu Jien sambil tertawa terkekeh-kekeh Bila kalian dua bersaudara punya kegembiraan Aku pasti unjukkan kejelekanku buat kalian berdua Maksud dari ucapan itu jelas sekali Ia telah masukkan pula Seng Elo Oto Asyang Kiat dalam hitungan Cugo An Hek yang merasakan situasi makin lama tidak menguntungkan Segera tertawa seram Ia menoleh ke arah Hu Atian Hang sambil tegurnya hambar Apa kong cukau ada urusan apa rasanya sekarang boleh utarakan keluar Hu Atian Hang mengejek dingin Ia tuding ke arah Chin Giyok Liong dan berkata Karena persoalan apa saudara Chin ini telah menyatroni diri Jier Teng Ki Kalau dilihat tingkah lakunya yang bodoh dan lamban Sahaya matanya yang pudar serta sikapnya yang tidak bicara tidak tertawa Rupanya kasudar cekoki sebangsa obat pemabok kepadanya hingga ia hilang ingatan Rupanya kedatangan Hua Kong Chu adalah disebabkan urusan ini Ia merandek sejenak Sorot matanya yang tajam kembali menatap wajah si anak muda itu dalam dua Kesaktian ilmu silat yang dimiliki Hua Go An Siu serta nama besarnya yang telah menggetarkan seluruh sungai telaga telah membekas sangat dalam di hati kecil setiap jago dari dunia persilatan Sekalipun Hua Tian Hang masih muda, namun Chu Go An Hek tak berberani Memandang enteng dirinya sebab ia menganggap ayahnya lihai sedikit Banyak anaknya pasti punya simpanan yang lumayan Setelah merandek sejenak, segera sambungnya kembali Chin Giyok Liyong ini sih tidak mencari perkara dengan diriku Tetapi dia sudah menyalahi seorang Chin Giyok Tau Chu kami hingga ia harus minum obat pemabok milik Tau Wicu tersebut Lalu tolong tanya Hua Kong Chu ada rencana apa terhadap urusan ini Diam-diam Hua Tian Hang merasa amat gelusar Jawabnya tegas Maaf terpaksa aku orang si Hua Ki harus bertindak kurang ajar dan minta kembali orang itu dari tangan Jie Tang Ki Di samping minta pula obat penawar dari racun pemabok dari Jie Lo O Teng Ki Ha 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 Chu Go An Hek mendengak dan tertawa terbahak-bahak Untuk minta kembali orang ini sih gampang Cuma untuk mendapatkan obat penawar itu rasanya terlalu susah Apa kehendak Jie Tang Ki harap segera dikatakan keluar Aku orang si Hua pasti akan berusaha memenuhinya dengan sebaik-baiknya nafsu membunuh berkelebat menghiasi wajah Cugoan Hek, ia tertawa dingin. Untuk memerintah diri musih aku berani, tetapi Hoa Kongcu sebagai keturunan seorang jagoan yang tersohor namanya di kolong langit tentu memiliki ilmu silat yang sakti, asal kau sanggup memenangkan satu atau setengah jurus dariku, maka Chin Giok Liong segera akan ku serahkan kembali pada diri Kongcu Giok Teng Hu Jien yang selama ini selalu membungkam, tiba-tiba menimbrung dari samping Oh oh oh, sungguh tak nyana Jie Tengki mempunyai kegembiraan sebesar itu, aku pun sudah lama tak pernah bergebrak melawan orang otot-otot di tangan serta kakiku terasa agak kaku dan linung, bagus sekali beruntung kita bisa saling bertemu pada hari ini biarlah aku yang melayani Jie Tengki untuk bermain sebanyak beberapa jurus habis berkata ia mengelus bulu makhluk anehnya kemudian meletakkan binatang tadi di bawah meja baik Cugoan Hek maupun dua bersaudara susi yang sama-sama mengetahui sampai dimanakah kelihayan dari makhluk aneh itu melihat binatang tersebut mendekam di bawah meja ketiga orang itu diam-diam jadi tegang bercampur gelisah, mereka khawatir kalau makhluk itu secara tiba-tiba menggigit kaki sendiri oleh sebab itu seluruh perhatian mereka segera dipusatkan jadi satu untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan siapapun di antara ketiga orang itu tak berani turun tangan secara gegabah Giyok Teng Hujian tersenyum ia menoleh ke arah Hoa Tianhang dan bertanya lirih sewaktu racun dalam tubuh mukamu apakah kau masih sanggup untuk turun tangan bergebrak melawan orang? setiap perkataan dan setiap senyuman dari perempuan ini terhadap diri Hoa Tianhang selalu disertai dengan nada halus lunak dan hangat yang sukar dilukiskan dengan kata membuat si anak muda itu lama-kelamaan takluk oleh kelembutan serta kemesraannya itu perasaan simpatik dan senang pun makin mendekati perempuan itu terutama sekali berhadapan muka dengan musuh tangguh pada saat ini bisa mendengar pertanyaan yang begitu hangat serta penuh perhatian membuat si anak muda itu jadi amat terharu terima kasih atas perhatian dari Cici, sahutnya Siapte sendiri pun tidak tahu dikala racun teratai itu mulai kambuh sanggupkah aku bergebrak melawan orang? bicara sampai di sini ia putar kepala dan memandang cuaca setelah mengetahui bahwa saatnya hingga racun teratai itu mulai kambuh masih terpaut setengah jam dalam hati segera pikirnya ilmu silat yang dimiliki Chen Pecuan ada batasnya Enci Wan Hang sendiri kendati sudah angkat Qutok Sianci sebagai guru tetapi ilmu silatnya sewaktu masuk perguruan ada batas duanya pula apalagi air yang jauh sulit menolong kebakaran di depan mata dalam urusan yang terjadi hari ini bila aku tidak unjukkan diri untuk bantu yang lemah maka kesatu aku akan malu menjumpai Enci Wan Hang kedua, aku gagal menolong orang dan tak bisa memberikan pertanggungan jawab terhadap ibu meski yang dipikir banyak tapi semua ingatan tersebut berkelebat dalam sekejap mata sesudah mengambil keputusan di dalam hati ia segera bangkit berdiri dan turun dari beranda melihat pemuda itu sudah tinggalkan tempat duduknya Cego An Hek segera menoleh dan menatap wajah Giyok Teng Hu Jien tajam-tajam serunya, peristiwa yang terjadi hari ini merupakan bentrokan antara sahabat ataukah perebutan antara perkumpulan Hong Im Huiye dengan Tong Tian kau harap Hu Jien bisa memberikan ketegasan bagiku kedua-duanya sama saja perempuan siluman sumpah Cego An Hek di dalam hati kau tak usah jual lagak di hadapanku suatu hari loh pasti akan suruh kau rasakan kelihayanku dalam hati ia memaki di luar wajah tetap tenang seperti sedia kalah dan dalam sakunya dia ambil keluar sebuah medali kimpi dan serahkan kepada pelayan yang berdiri di sisi ruangan katanya, katakan kepada pengurus semua saudara yang tergabung dalam perkumpulan Hong Im Huiye tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah makan ini Giyok Teng Hu Jien tertawa terkekeh dari sakunya dia pun ambil keluar sebuah benda dan diserahkan kepada pelayan itu sambil pesannya bila mana di atas loteng terdapat anak murid dari perkumpulan Tong Tian Kau usir mereka semua dari tempat ini pelayan itu mengiakan berulang kali sambil membawa tanda pengenal dari kedua orang itu buru-buru berlalu dari situ menggunakan kesempatan dikala pelayan tadi berjalan lewat di hadapannya Ho A Tian Hang melirik sekejap memperhatikan kedua benda itu tampaklah di atas medali kimpi terukir sebuah lukisan angin dan mega di bawah lambang dari perkumpulan Hong Im Huiye atau angin dan mega itu terukir pula sebuah huruf cuyak nisi dari Cugo An Hek sebaliknya tanda pengenal dari Giyok Teng Hu Jien merupakan tanda pengenal pribadi yang sama sekali tiada hubungannya dengan sekte agama Tong Tian Kau benda itu adalah sebuah hiolo kemala yang tingginya cuma beberapa senti selama soat jyesi makhluk aneh itu tetap mendekam di bawah meja Cugo An Hek serta dua bersaudara si siang selalu merasa hati mereka tidak tenang suatu ketika mereka bertiga saling berpandangan sekejap dan serentak bangkit berdiri alis Giyok Teng Hu Jien seketika berkeru tegulnya apakah kalian bertiga akan turun tangan berbareng siang hau melangkah ke samping sejauh enam depa dan berdiri jauh dari meja perjamuan sambil tertawa dingin jawabnya heeeh, 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 saudara dari perkumpulan Hong Im Wie belum sampai setidak becus itu sahabat siang kau tak usah bersombong hati bentak Hoa Tian Hang secara mendadak dengan suara gusar aku pun sudah pernah menjumpai beberapa orang Hoa Han dari perkumpulan Hong Im Wie Giyok Teng Hu Jien yang menyaksikan sikap si anak muda itu secara tiba-tiba berubah jadi berangasan hingga kegagahannya tadi sama sekali hilang tak berbekas jadi melengak serunya saudara Hoa inilah yang dinamakan tata kera dunia persilatan sebelum kirim pasukan harus melakukan upacara lebih dulu terhadap manusia-manusia yang tergabung dalam perkumpulan Hong Im Wie maupun Sien Kie Pang Hoa Tian Hang telah mempunyai kesan buruk yang amat mendalam ia tahu bila tengah hari sudah tiba maka racun teratai yang mengeram di dalam tubuhnya akan kambuh bila pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat miscaya situasi tidak menguntungkan bagi dirinya oleh sebab itu tidak menanti sampai Giyok Teng Hu Jien menyelesaikan kata-katanya dengan nada yang dingin dan ketusia berseru kembali setelah kita hajar yang kecil yang tua tentu akan keluar sendiri biar ku bereskan dulu si L.O.J.E ini kemudian baru meringkus si L.O.O.T.O.A buat apa kita mesti urusi segala macam tata kera buling yang sama sekali tak ada gunanya itu daripada banyak ngebacot lebih baik kita selesaikan urusan dengan adu tenaga bicara sampai disitu ia putar badan dan menghardik dengan nada gusar Cugoan Hek ayo cepat unjukkan diri di tengah kalangan dari mulutnya Cugoan Hek jadi gusar ia melayang turun dari beranda dan berseru ayo kau boleh mulai turun tangan asal O.O.H berhasil kau kalahkan kami Cien Giok Liong kau boleh bawa pergi omong kosong kau anggap tanpa menangkan dirimu aku akan membiarkan kau membawa pergi Cien Heng dari sini serai telapak segera berputar dan melancarkan sebuah pukulan kilat ke depan waktu berlalu dengan cepatnya jurus Kuo Siu Cha Tau ini tampak terasa sudah setengah dilatihnya dengan giat meskipun belum bisa menandingi kematangan diri kakek telah jadingin Ciu Rit Bong yang setiap saat sanggup menciptakan perubahan baru tetapi jurus-jurus serangan yang berhasil dikuasainya itu sudah dilatihnya hingga matang dan amat sempurna dari hebatnya serangan yang mengancam datang seketika Cugoan Hek menyadari akan kelihayannya si anak muda itu ia tahu bahwa untuk merobohkan Hoa Tian Hang tak mungkin bisa dilakukannya dalam tiga jurus belaka telapak kirinya segera diayun membabat pergelangan lawan telapak kanan dengan mengeluarkan ilmu pukulan Moin Jiu melancarkan satu pukulan ke muka dalam sekejap metle terjadilah suatu pertempuran yang amat seru antara Cugoan Hek yang sudah tersohor di dunia persilatan melawan Hoa Tian Hang yang baru saja menunjukkan diri di muka bumi sementara itu Giyok Teng Hu Jien yang diserobot beberapa kali oleh ucapan Hoa Tian Hang yang tajam membuat hatinya merasa amat mendengkol melihat kedua orang itu sudah mulai bertempur ia segera geserkan langkahnya dan berdiri di atas beranda sedang soat Ji Yesi mahluk aneh itu menerobos keluar dari bawah meja dan lari ke sisinya dua bersaudara sis yang pun berjalan keluar dari beranda pelayan segera menggeserkan kursi bagi tamunya agar bisa menonton jalannya pertarungan sambil duduk soat Ji Yesi mahluk aneh itu rupanya mengerti akan ilmu silat sepasang matanya yang berwarna merah menatap tajam gerakan Hoa Tian Hang maupun Cugoan Hek yang sedang bertarung cahaya tajam berkilauan menyorot keluar dari matanya mungkin binatang itu sedang bersiap diri untuk menolong Hoa Tian Hang di mana perlu di tengah pertarungan, tiba-tiba terdengar Hoa Tian Hang membentak keras jurus demi jurus serangan dilancarkan makin gencar tubuhnya pun ikut mendesak ke muka ilmu pukulan tangan kirinya ini didapatkan dari si kakek telah jadingin Ciurit Bong bagi si kakek tersebut sudah tentu jurus pukulan itu bisa dimainkan dengan pelbagai perubahan yang diluar dugaan tetapi setelah dimainkan pemuda ini gerakannya berubah dan setiap jurus serangannya pun berubah jadi jurus pukulan yang jujur dan bersifat keras Cugoan Hek belum begitu menguasai menghadapi serangan tangan kiri lawan yang begitu dasyat melihat datangnya serangan yang bertuli-tuli dan lihai itu terpaksa ia harus kerahkan segenap kemampuannya untuk memunahkan setiap ancaman yang tiba ia terdesak untuk menggunakan posisi bertahan guna melindungi dirinya dari ancaman bagaimanapun juga Cugoan Hek adalah seorang jagoan yang telah punya nama sejak puluhan tahun berselang pengalamannya menghadapi pertempuran sudah hamat matang dan ia pun sudah banyak kali menghadapi musuh tangguh kini walaupun ia tak sanggup untuk mengalahkan si anak muda itu dengan mudah tetapi untuk melindungi keselamatan sendiri tentu saja masih jauh lebih mampu setelah melancarkan 17 buah pukulan gencar tanpa berhasil mendesak mundur Cugoan Hek dari tempatnya semula Hoa Tian Hang mulai sadar bahwa musuh yang dihadapinya saat ini merupakan musuh paling tangguh yang pernah dijumpainya selama ini kecuali muncul keanahan di situ jelas harapannya untuk merebut kemenangan amat tipis hawa murninya segera dihimpun dengan ketat di seluruh tubuh otaknya mulai berputar kencang untuk mencari jalan guna merebut kemenangan bagi jago lihai yang sedang bertempur semua gerakan berlalu laksana kilat karena harus cabangkan pikiran untuk berpikir itulah serangan Hoa Tian Hang jadi mengendor Cugoan Hek segera mendengus dingin telapaknya berputar kencang dan ia mulai melancarkan serangan balasan dalam sekejap metode dari posisi bertahan ia berubah jadi posisi menyerang sepasang telapaknya menari di angkasa dengan gencarnya satu serangan lebih hebat dari serangan sebelumnya memaksa Hoa Tian Hang harus berlarian di seluruh kalangan untuk melepaskan diri dari bahaya maut beberapa saat kemudian keadaan Hoa Tian Hang jadi sangat berbahaya maut setiap saat mengancam jiwanya dari keadaan itu bisa terlihat bahwa tidak sampai seratus jurus lagi ia pasti akan menderita kalah di ujung telapak Cugoan Hek Gio Kteng Hujien menyaksikan keadaan itu sepasang alisnya tangsung berkerut kencang sepasang matu dengan tajam memperhatikan gerakan telapak orang si cu itu sementara kakinya perlahan-lahan bergeser maju ke depan soat jyesi makhluk aneh diturunkan di belakang tubuhnya pertempuran sengit yang sedang berlangsung dewasa ini penuh diliputi oleh nafsu membunuh yang tebal masing-masing pihak bernafsu besar untuk mengalahkan lawannya hanya sayang yang satu adalah keturunan jago kenamaan sedang yang lain adalah jago lihai kelas satu meskipun kedua orang itu sama-sama ganas tapi kecuali membentak dan mendengus tiada kedengaran suara makian atau ejekan makin bertempur kedua orang itu saling bergebrak makin sengit, diam-diam diok teng hujin serta dua saudara sis yang merasa tegang tampaknya asal cugoan hek melancarkan beberapa jurus serangan lagi miscaya Hoa Tianhang akan menderita kekalahan total siapa tabu pada saat itulah Hoa Tianhang membentak keras telapak tangannya dengan dasyat mengirim satu pukulan keras ke depan dua am sepasang telapak saling beradu satu sama lainnya menimbulkan suara bentrokan nyaring tubuh kedua orang itu sama-sama terjengkang ke belakang dan mundur beberapa langkah cugoan hek dengan pengalamannya yang lebih matang segera memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dikala tubuhnya belum bergerak mundur ke belakang tangan kirinya dituding ke atas dan menyodok igasi anak muda itu pada saat itu kekuatan tubuh kedua orang itu sama-sama telah mengendor serangan bokongan yang dilancarkan cugoan hek saat ini betul-betul merupakan suatu serangan yang luar biasa dan mematikan Hoa Tianhang jadi tercekat hatinya dan berseru kaget sebelum ingatan kedua berkelebat di dalam benaknya jari musuh telah menempel di atas tubuhnya pada detik terakhir yang kritis itulah tiba-tiba Hoa Tianhang tarik nafas dalam dua dengan ilmu Hoi Sik Heng ia alihkan jalan darahnya setengah cun lebih ke samping sekemudian telapak kanannya berputar kencang menggunakan gerakan membabat ia bacok-batok kepala cugoan hek yang sedang menjorok ke muka ketika melihat totokan jarinya mengenai sasaran cugoan hek merasa sangat berbangga hati tiba-tiba jarinya bergetar keras dan jalan darah yang diancamnya ternyata meleset dari dugaan semula bagaimanapun dia adalah seorang jago kawakan begitu merasakan sesuatu yang aneh pada ujung jarinya segera ia menyadari bahwa si anak muda ITN memiliki kepandayan untuk memindahkan jalan darah sementara hatinya masih tertegun dan ingatan kedua belum muncul dalam benaknya babatan telapak kanan dari Hoa Tianhang telah membacok tiba seret diiringi desilan tajam bagaikan sabetan senjata tajam babatan itu meleset ke bawah cugoan hek merasa terkejut bercampur sangsi ia tahu ilmu pukulan apa yang telah digunakan lawannya dalam gugutnya sepasang kaki segera menjejak tanah dengan sekuat tenaga tubuhnya segera menyurut mundur sejauh beberapa tombak dari tempat semula dengan gebrakan mundurnya sang lawan babatan telapak Hoa Tianhang gagal melukai musuhnya kendati begitu sambaran angin pukulannya yang tajam sempat menyambar ujung jubah cugoan hek hingga terkupas putung sebagian pada ujung robekan kain jubah tadi nampak amat rata bagaikan tersobek oleh babatan pisau semua kejadian ini hanya berlangsung dalam sekejap mata setelah peristiwa itu berlalu Hoa Tianhang berdiri menjublak dengan keringat dingin membasahi tubuhnya air muka cugoan hek berubah jadi hijau membesi wajah giyok teng hujin berubah jadi pucat bias bagaikan mayat sedangkan dua bersaudara susi yang tergetar keras hatinya semua orang dibuat kaget dan tercekat oleh kejadian yang baru saja berlalu itu totokan dari cugoan hek dilancarkan secara mendadak itu melanggar kebiasaan bulim sekalipun giyok teng hujin mengawasi jalannya pertarungan dari sisi kalangan dengan siap-siaga penuh namun ia tak sempat memberikan bantuannya dikala Hoa Tianhang terancam banyak maut sebaliknya si anak muda itu sanggup menggesarkan letak jalan darahnya dari tempat semula di saat yang kritis tindakan itu cukup mengejutkan hati orang terutama sekali babatan telapaknya yang dasyat lebih-lebih menggetarkan hati musuhnya semua orang belum pernah menyaksikan permainan ilmu pedangnya mereka hanya tahu bahwa pemuda ini memiliki ilmu pukulan tangan kiri yang hebat siapa tahu di saat yang paling kritis itulah dengan telapak menggantikan pedang ternyata pemuda itu berhasil membabat robek sebagian dari jubah yang dikenakan cugoan hek kejadian ini sungguh diluar dugaan siapapun juga untuk sesaat suasana berubah jadi hening dan sunyi tak kedengaran sedikit suara pun yang memecahkan kesepian yang mencekam seluruh ruangan itu beberapa saat kemudian terdengar Giyok Teng Hujien tertawa dan berkata sebuah totokan ditukar dengan sebuah babatan kedua belah pihak sama-sama kuat dan setali tiga uang menurut pendapatku lebih baik pertarungan yang berlangsung pada hari TNI hanya dihentikan sampai di sini saja jiee tengki bagaimana kalau kau jual muka bagiku dan serahkan sin Giyok Liong agar bisa diajak pergi oleh Hoak Kongju tentang obat pemunahnya biar kita lanjutkan pembicaraan ini di kemudian hari cugoan hek adalah seorang jagoan yang tersohor namanya di dalam dunia persilatan sedangkan Hoa Tianhang hanya seorang pemuda yang baru saja munculkan diri di dalam bulim tentu saja ia tak sudi mengakui bahwa kekuatan mereka seimbang pikirnya di dalam hati meskipun ilmu silat yang dimiliki perempuan siluman ini amat lihai rasanya dengan tenaga gabungan dari siang elo otoa serta siang elo ojie untuk sementara waktu ia bisa ditahan ditambah pula dengan binatang aneh itu paling banter kedua belah pihak berada pada posisi seimbang biarlah aku lihat dulu bagaimanakah keadaan dari si bajangan cilik ini di saat racun teratainya sedang kambuh karena berpikir demikian ia segera tertawa dingin katanya perintah dari hujin sudah sepantasnya kalau ku penuhi cuma sayang bila cin diok liong sampai terlepas dari tanganku maka aku jadi tak dapat mempertanggungjawabkan diri di hadapan to aku nanti maka maaf bila aku tak sanggup memenuhi keinginanmu itu sepasang bahunya bergerak maju ke depan sebuah pukulan kembali dilancarkan ke arah Hoa Tianhang dalam bentrokan kekerasan tadi jelas terlihat bahwa kekuatan tenaga lukang yang dimiliki kedua belah pihak sama kuat cuguan hek hanya lebih menang dalam pengalaman beraneka ragamnya jurus pukulan serta pengetahuan yang lebih luas sekalipun begitu untuk mengalahkan Hoa Tianhang bukanlah suatu pekerjaan yang gampang baginya kembali kedua orang itu melangsungkan pertarungannya Hoa Tianhang yang selalu khawatir racun teratai dalam tubuhnya keburu kamu serangan-serangan yang dilancarkan Tianlama Tian bertambah gencar dalam sekejap metu ia sudah membawa pertarungan itu berubah jadi sengit dan seru Giyok Teng Hujian yang menonton jalannya pertarungan dan sisi kalangan mengerutkan alisnya tiba-tiba ia berseru dengan nada dingin Jie Teng Kikau terlalu tidak pandang sebelah metu kepada orang lain sambil berserusit Jie Si Makhluk Aneh itu dilempar masuk ke dalam kalangan pertempuran tampak bayangan putih berkelebat lewat soat Jie Si Makhluk Aneh itu bagaikan segulung asap ringan segera meluncur ke arah kaki Giyok Teng Hujian yang sedang bertempur Jie Kou hati-hati teriak dua bersaudara sis yang hampir berbareng dengan suara kaget Giyok Teng Hujian terkejut bercampur gusar badannya cepat berputar kencang sambil mengirim satu tendangan kilat menyongsong datangnya tubrukan dari makhluk aneh itu tampak bayangan putih kembali berkelebat dengan kecepatan yang sukar dilakukan dengan kata-kata soat Jie Berkelebat menuju ke belakang tubuh Cugoan Hek kecepatannya sungguh membuat hati orang tercekat walaupun ilmu silat yang dimiliki Cugoan Hek masih lebih tinggi satu tingkat jika dibandingkan dengan Hoat Tianhong tetapi si anak muda itu tetap merupakan seorang tandingan yang keras dan berat kini setelah ikut campurnya si soat Jie Makhluk Aneh itu ke dalam kalangan pertempuran Cugoan Hek Kontan merasakan tekanan yang menimpa dirinya semakin berat dalam waktu singkat gerakannya sudah mulai kacau dan kehuakan tidak karuhan berhadapan dengan situasi seperti ini Hoat Tianhong pun lantas berpikir di dalam hati menolong orang adalah masalah besar aku tak usah memikirkan masalah gengsi atau muka lagi berpikir demikian menggunakan kesempatan dikala perhatian orang si cu itu dipusatkan ke bawah kakinya ia segera maju ke depan sambil melancarkan serangan bertubi-tubi bayangan telapak menumpuk laksana bukit mengulung dan menghajar ke depan tiada hentinya Soat Jie Si Makhluk Aneh itu sambil mendekam di tanah khusus menyerang sepasang kaki Cugoan Hek gerakannya ke sana kemari cepat laksanakan kilatan cahaya bukan saja lihai bahkan sukar diduga sebelumnya ditambah pula dengan serangan gencar dari Hoat Tianhong sesaat kemudian Cugoan Hek sudah terdesak hebat hingga keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh tubuhnya ia merasa amat kelalisah bercampur khawatir Seng badan seringkali meloncat ke tengah udara sambil meraung gusar dua bersaudara Seng yang menyaksikan jalannya pertarungan di sisi kalangan berusaha keras untuk menemukan care yang baik untuk mengatasi serangan dari rasa putih itu namun setiap kali jalan pikiran mereka selalu menemui jalan buntung kini setelah menyaksikan keadaan Cugoan Hek amat terdesak dan jiwanya terancam bahaya mereka sadar apabila dirinya berdua tidak segera turun tangan miscaya jie tengkinya ini akan keok di tangan musuh dalam keadaan begini mereka berdua tak bisa berpikir panjang lagi setelah saling tukar pandangan sekejap serintak mereka menyerbu ke dalam kalangan pertempuran terdengar diok teng hujian tertawa merdu tegurnya siang elojie katanya kau tak akan berbuat sehina ini kenapa sekarang kau tebakan muka dan ikut terjun ke dalam gelanggang sembelari berseru senjata hutimnya dibabat ke muka langsung menyerang tubuh siang kiat siang hau berdua siang hau mendengus dingin tangan kirinya dikebaskan ke muka melancarkan sebuah babatan dasyat hingga menggetarkan senjata hutim di tangan giok teng hujian sementara kelima jari tangan kanannya bagaikan kaitan tajam langsung menyambar ketubuh lawan giok teng hujian tetap tersenyum senjata hutimnya menyerang pinggang siang kiat sementara ujung baju tangan kirinya dikebas menggulung pergelangan tagan siang hau beberapa orang itu semuanya merupakan jago-jago lihai yang memiliki ilmu silat amat tinggi gerak-gerik giok teng hujian enteng dan indah bagaikan bida dari yang sedang menari sebaliknya sepasang bersaudara si siang yang melatih ilmu cakar maut dengan perawakannya yang tinggi kurus jauh lebih tinggi dua depa dari perawakan giok teng hujian di bawah serangan tonglong jauh mereka yang lihai tampak sepuluh jari berubah jadi hitam bercahaya dan amar menusuk mata serangan-serangan yang dilancarkan kedua orang ini pun luar biasa lihainya di tengah pertarungan siang kiat bergerak cepat melepaskan diri dari ancaman senjata hutim giok teng hujian kakinya bergerak cepat dan segera menyapu ke arah soat jemah luk aneh itu perayawakan tubuh rasa putih ini cuma beberapa depa saja ditambah ekornya paling banter cuma tiga depa sekalipun badannya kecil tetapi gerak-geriknya cepat laksana kilat cakarnya tajam dan giginya runcing ditambah pula tenaganya luar biasa serangannya yang khusus mengancam kaki orang benar-benar merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya tendangan yang dilancarkan siang kiat nampak segera akan mengenai sasarannya tiba-tiba pandangan metel terasa jadi kabur dan tahu-tahu tendangannya mengenai sasaran kosong buru-buru ia tarik kembali serangannya sambil ganti melancarkan satu tendangan dengan kaki kiri dalam waktu singkat situasi di tengah kalangan pun segera berubah siang kiat seorang diri bertempur melawan rasa putih itu satu manusia yang lain binasa bergebrak dalam keadaan seimbang untuk sesaat si raseh putih itu tak sanggup melukai siang kiat sedangkan si siang kiat jago lihai yang sudah punya nama besar dalam dunia perselatan pun tak bisa berkutik melawan seekor makhluk aneh giok teng hujin memutar senjata hutinnya mengurung seluruh tubuh siang hau jelas ia tidak menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya sambil bertempur perhatiannya selalu dicurahkan ke arah Hoa Tian Hang serta Soa Jai mahluk anehnya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agaknya perempuan ini tak mau menimbulkan bentrokan langsung antara perkumpulan Tong Tian Kaunya dengan pihak perkumpulan Hong Im Wia karena itu walau sudah bertempur agak lama tetapi ia tak pernah melancarkan serangan mematikan di pihak lain Hoa Tian Hang yang sedang bertempur melawan Cugoan Hei kelama-kelamaan ia terdesak hebat dan tak sanggup menahan diri ditambah pula ancaman racun terata yang setiap saat bisa kambuh dalam tubuhnya membuat pikiran pemuda ini bertambah tidak senang dengan sendirinya daya tekanan pada serangan-serangan yang dilancarkan pun bertambah merosot Cugoan Hei berhasil menguasai keadaan dan merebut posisi di atas angin pukulan duanya dengan gencar dan mantap meneter musuhnya habis duaan sedikitpun ia tidak beri kesempatan lagi lawannya untuk bertukar napas tiba-tiba Hoa Tian Hang merasakan segulung hawa panas yang amat menyengat badan muncul dan dalam pusarnya dan menyebar ke seluruh tubuh sedarlah si anak muda ini bahwa tengah hari sudah tiba dan daya kerja racun terata yang peduk apti sudah mulai kambuh selamanya pada saat seperti ini belum pernah ia bergebrak melawan orang ini hari terdesak oleh keadaan membuat pemuda itu mau tak mau membendung rasa keadaan pada pengalaman yang pertama ini ia tak kuasa membendung rasa tegang yang menguasai hatinya begitu hawa panas mulai muncul di dalam pusarya jadi tercekat dan serangannya semakin mengendor Cugoan Hei adalah seorang jago lihai yang pengalaman begitu mengetahui peluang baik kembali didapatkan olehnya ia segera membentak keras serangan yang lebih dasyat pun dilancarkan bartubi-tubi serangan itu meluncur laksana sambaran kilat tampaknya dadah Hoa Tian Hang segera akan termakan oleh pukulan itu mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang disusul segulung angin pukulan yang tajam menyapu tiba cepat-cepat Cugoan Hei berpaling tampaklah sebuah telapak putih yang memacarkan cahaya merah yang membara tiba-tiba menyerang tubuhnya dari arah belakang dengan cepat ia gesarkan tubuhnya lima depa dari tempat semula untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut tetapi dengan adanya gerakan ini maka dengan sendirinya hawap pukulan yang sudah dihimpun dalam telapak pun jadi buyar sekalipun bersarang telak di atas dadah Hoa Tian Hang hingga menggetarkan tubuhnya sejauh beberapa tombak dan jatuh terjengkang namun tidak sampai melukai isi perutnya Cugoan Hei jadi amat gusar lama bentak dan melancarkan serangan dasyat ke arah Giyok Teng Hu Jien pertempuran sengit pun segera berlangsung dengan serunya dalam waktu singkat mereka telah saling bergebrak sebanyak 8-9 jurus dalam pada itu siang hao yang terlepas dari belengu senjata hut tim Giyok Teng Hu Jien segera menerjang ke arah Hoa Tian Hang kelima jari tangannya yang hitam berkilat menyambar Tian Kemari mengancam betok kepala si anak muda itu terdengar Giyok Teng Hu Jien bersuit nyaring Rase putih yang sedang bertempur melawan siang kiat segera meninggalkan lawannya dan berbalik menubruk ke arah kaki dari L.O.J.E. Siang Hao haruslah diketahui perawakan tubuh sepasang bersaudara si siang ini mencapai ketinggian 8 dipal lebih mereka yang harus bertempur melawan Rase putih yang pendek kecil serta khusus menyerang kaki ini benar-benar terasa amat payah dan tidak leluasa begitu merasakan datangnya ancaman dari belakang tubuh siang hao segera lepaskan Hoa Tian Hang sambil putar badan mengirim sebuah tendangan kilat perhatiannya dipusatkan jadi satu dan sedikit pun tak berani bertindak gegabah Hoa Tian Hang bergelinding di atas tanah beberapa tombak jauhnya lalu meloncat bangun dan berdiri tak berkutik sepasang matanya melotot besar memperhatikan empat orang yang sedang bertempur di tengah kalangan sepasang matanya telah berubah jadi merah berapi api sepasang giginya bergemerutuk kencang otot dan daging di atas keningnya bergetar keras keringat membasai seluruh wajahnya keadaan Hoa Tian Hang pada saat ini benar-benar mengerikan sekali tiba-tiba terdengar Giyok Teng Hu Jien membentak keras Jie Teng I harap tahan sebentar Cugoan Hek yang bertempur sengit beberapa waktu lamanya tanpa berhasil menangkan musuhnya dalam hati merasa amat mendendam terhadap Giyok Teng Hu Jien apalacur ilmu silat yang dimiliki perempuan itu terlalu lihai membuat ia kehilangan pegangan untuk merebut kemenangan begitu mendengar seruan berhenti tanpa banyak bicara lagi ia tarik kembali serangannya dan mengundurkan diri ke belakang dengan cepat Giyok Teng Hu Jien berkelebat ke sisi Hoa Tian Hang tanyanya dengan nada penuh perhatian kenapakah saudaraku? aku lihat lebih baik pergilah dulu keluar kota untuk berlari racun urusan di tempat ini kita selesaikan di kemudian hari saja sekujur badan Hoa Tian gemetar keras sepasang giginya saling berada gemerutukan keringat dingin mengucur keluar dengan amat deras ingin sekali pemuda itu untuk berlari kencang ia gelengkan kepalanya lalu mengangguk tiba-tiba dengan langkah lebar berjalan masuk ke dalam ruangan teriaknya lantang Giyok Liong Heng ayuh kita pergi dari sini selama beberapa orang itu melangsungkan pertarungan sengit Giyok Liong seorang diri duduk di depan meja dengan membelakangi pintu selamanya ia tak pernah berpaling atau meneguk ke belakang menanti dirinya dibentak keras barulah kepalanya perlahan-lahan menoleh ke belakang Hoa Tian Hang melangkah maju ke depan tangan dan kanannya bergerak mencengkeram pergelangan tangannya lalu berseru lagi dengan suara keras Saudara Giyok Liong, ayuh kita pergi dari sini Chin Giyok Liong merasakan pergelangannya amat sakit ia berusaha meronta untuk melepaskan diri dari cekalan lawan tetapi usahanya gagal sementara tubuhnya sudah diseret keluar oleh Hoa Tian Hang dari sikap serta perubahan wajahnya yang menahan penderitaan besar Giyok Liong mengetahui bahwa pemuda itu sudah tak kuat menahan diri ia segera maju menghampiri sambil berkata Saudaraku, pergilah lari racun persoalan di tempat ini serahkan saja kepada Cici untuk menyelesaikannya Hoa Tian Hang gelengkan kepalanya dengan ujung baju ia menyeka keringat yang membasai keningnya lalu menyahut terima kasih atas bantuan yang Cici berikan kepadaku Xiao Te akan menyelesaikan sendiri persoalan ini hingga duduknya perkara jadi jelas sambil berkata ia tarik pergelangan tangan Chin Giyok Liong dan berjalan menuju keluar dengan langkah lebar Cugoan Hek jadi mendongkol dibuatnya dengan sigap ia menghadang jalan pergi pemuda itu serunya Hoa Tian Hang, kau toh tidak berhasil menahan diriku kenapa kau ajak pergi orang itu Hoa Tian Hang berhenti melangkah wajahnya berubah jadi merah padam hardiknya, enyah kau dari sini sambil berseru telapaknya bergerak cepat melancarkan sebuah babatan ke depan pukulan telapak ini dilancarkan dengan amat sederhana dan merupakan suatu pandangan hina terhadap lawannya Cugoan Hek merasa amat gusar telapaknya segera dia ayun menyambut datangnya serangan tadi dengan keras lawan keras belam di tengah suara bentrokan yang amat nyaring tubuh kedua orang itu sama dua tergetar keras dan mundur selangkah ke belakang Hoa Tian Hang merasakan tubuhnya jadi lebih nyaman setelah terjadi bentrokan itu daya tekanan yang mengempit tubuhnya jauh lebih berkurang segeranya lepaskan pergelangan Chin Giyok Liong dan melangkah maju ke depan bentaknya dengan penuh kegusaran Cugoan Hek lihat pukulan jago tua si cu itu sudah tentu tak mau unjukkan kelemahannya ia ayunkan pula telapaknya untuk menyambut datangnya serangan belam sekali lagi terjadi bentrokan keras sepasang kaki kedua orang itu yang menginjak di atas lantai batu segera mencetak dalam dua di atas ubin meninggalkan bekas telapak yang nyata dalam tubuh Hoa Tian Hang merasa amat tersiksa tetapi setelah menggunakan tenaga dalamnya untuk menyerang ia merasa rasa sakitnya rada berkurang karena kejadian ini timbulah niatnya untuk menyerang lebih gencar lagi agar rasa sakit dalam badannya lebih berkurang berpikir demikian ia lantas gertak gigi dan maju lagi ke depan sambil melancarkan satu pukulan Cugoan Hek merasa kaget bercampur gusar telapaknya segera di ayun menyambut datangnya ancaman itu berak untuk kesetian kalinya terjadi benturan keras yang menimbulkan suaranya ring kedua orang itu mendengus dingin sambil tergetar mundur dua langkah ke belakang Ubin Batu di atas satu antai segera hancur berantakan terinjak kaki kedua orang itu pada saat itu baik Giyok Teng Hu Jien dua bersaudara Sisiang maupun para jago yang secara diam-diam mengintip jalannya pertarungan dari tempat persembunyian sama-sama dibikin melengak oleh Kaya bertarung kedua orang itu Giyok Teng Hu Jien yang berdiri sangat dekat dengan kalangan pertempuran pun tidak berhasil menentukan siapa menang siapa kalah dalam bentrokan dua kekerasan itu ia pun tak tahu bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya peristiwa itu dikala semua orang mencurahkan perhatiannya ke tengah kalangan itulah tiba-tiba dari balik ruangan muncul seorang kakek tua ia punya perawakan yang pendek lagi gemuk kepalanya botak dan bersinar tajam pakaiannya kasar dengan sebuah kipas bulat berada dalam cekalannya tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia menyusup ke dalam ruangan itu dan mendekati tubuh Giyok Leong air muka si kakek gemuk ini merah bercahaya pipinya montok dan mulutnya lebar saat itu dengan wajah murung bersembunyi di belakang tubuh Giyok Leong sambil menatap tajam wajah Hoa Tian Hong dari balik sorot matanya secara lapat memancar keluar rasa murung kasihan serta khawatirnya yang amal mendalam terdengar Hoa Tian Hong yang berada di tengah kalangan membentak keras Cugoan Hek, aku orang si Hoa ingin minta petunjuk tiga buah pukulan lagi darimu tubuhnya merangsak ke depan dan telapaknya langsung membabat tubuh lawannya sementara itu Cugoan Hek merasakan isi perutnya telah bergetar keras darah panas dalam dadanya bergolak kencang dalam keadaan begitu ia tak ingin bergebrak lebih lanjut sebab keadaannya sudah payah tetapi mengingat nama besarnya yang dipupuk selama ini dengan susah payah ia tak mau unjukkan kelemahannya di hadapan orang ia segera membentak keras dengan menghimpun tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian sebuah pukulan dasyat segera dilancarkan BRAAK dalam bentrokan kali ini tubuh kedua orang itu sama-sama tergetar mundur dengan kuda duanya gempur jelas kedua belah pihak telah menderita kerugian semua Giyok Teng Hujien mengerutkan alisnya ia hendak maju ke depan melerai pertarungan itu sedang dua saudara Sisyang pun telah menemukan pula keadaan Cugoan Hek yang payah bila sampai terjadi bentrokan lagi miscaya ia akan menderita luka parah kedua orang itu segera saling bertukar pandangan dan siap maju ke depan tapi sebelum kedua belah pihak sama-sama turun tangan untuk membantu jagonya masing-masing si kakek cebol gemuk yang berdiri di belakang Cing Giyok Leong itu mendadak menyambar pinggang pemuda itu lalu mengempitnya di bawah ketiak sambil berteriak tubuhnya segera lari keluar dari ruangan tersebut lima orang yang berada di dalam kalangan saat itu rata-rata merupakan jago lihai yang memiliki ilmu silat tinggi tetapi berhubung Hoa Tianhang yang tersiksa oleh daya kerja racun teratai yang harus menyerang secara ganas dan dekat semua perhatian Giyok Teng Hu Jien maupun dua bersaudara sis yang harus dipusatkah ke tengah kalangan siapapun tidak memperhatikan keadaan di belakang mereka menanti beberapa orang itu sadar kembali dan berpaling tampaklah kakek cebol dan gemuk itu sudah mengepi tubuh Cing Giyok Leong dan kabur jauh reaksi Giyok Teng Hu Jien paling cepat di antara beberapa orang itu sepintas memandang bayangan tunggungnya ia segera kenali orang itu sebagai orang yang menggoda dirinya sewaktu ada di rumah penginapan dengan baik lagunya yang konyol ia segera tertawa merdu dan berseru saudaraku, Cing Giyok Leong telah dirampas orang kenapa kau tidak melakukan pengejaran walaupun tubuh Hoa Tianhang terasa amat sakit dan menderita namun pikirannya masih terang mendengar seruan itu ia pun tinggalkan Cugoan Hek dan mengejar ke arah kakek tua itu Giyok Teng Hu Jien tak berani berayal dia pun menunjukkan badannya menyusul di sisi pemuda itu soat Giyesi Rase Putih menyusul di belakang mereka dan Cugoan Hek serta dua bersaudara siang berada di paling buncit gerakan tubuh kakek gemuk cebol itu sangat aneh dalam waktu singkat ia sudah berada amat jauh dari situ terlihatlah ia memelok ke kiri menikung ke kanan bergerak menuju ke pintu besar rumah makan walaupun di sekitar situ banyak terdapat manusia tetapi sebagian besar mereka adalah orang-orang dari perkumpulan Sien Kie Pang yang tak sudi mencampuri urusan itu para anggota perkumpulan Hong Im Huyai maupun Tong Tian Kau telah dipersilahkan keluar dari rumah makan itu sebelum kedua belah pihak saling bertempur tadi dan kini berjaga-jaga di luar pintu sambil menunggu berita hasil pertarungan itu dengan demikian sewaktu kakek cebol itu randadak munculkan diri di luar pintu tak seorang pun yang turun tangan menghalangi jalan perginya dengan tangan kiri mengepi tubuh Sin Giyok Leong tangan kanan menggoyangkan kipas dalam usaha melarikan dirinya itu mendadak si kakek cebol tadi bersenandung nyaring arak lama habis, arak baru meluap berdiri di tepi baskom sambil tertawa terbahak-bahak padri gunung kakek liar saling berjumpa muka ia sambang sepasang ayam, aku sumbang seekor bebek Oha, hidup di alam ini sungguh berbahagia baik lagu ini sangat populer dan dikenal setiap orang walaupun seorang pekerja kasar juga bisa membawakan lagu ini tapi dinyanyikan oleh si kakek genuk itu ternyata membawa suasana yang lain Giyok Teng Hujien segera tertawa cekikikan teriaknya nyaring Hei kakek tua, pandai amat kau menyanyi? bagaimana kalau kau bawakan lagu sukuai Giyok kakek cebol itu pura-pura tidak mendengar badannya dengan cepat berkelebat masuk ke dalam ruang dalam terlihatlah manusia berjubal-jubal di luar pintu hingga sulit bagi siapapun untuk berjalan keluar di saat ia menemui jalan buntu itulah mendadak dilihatnya ada dua benda berada di atas meja pengurus rumah makan benda itu yang satu adalah kimpei dari cuguan hek sedang yang lain adalah hiolo kemalu dari Giyok Teng Hujien dengan gerakan yang cepat bagaikan hembusan angin kakek cebol gemuk itu meluncur ke arah meja tersebut kipasnya dengan cepat bergerak menyapu kedua benda tadi suasana di luar pintu kontan jadi kacau dan ribut si kakek cebol gemuk itu tidak berhenti sampai di situ saja kembali kipasnya bergerak melemparkan kedua macam benda itu ke tengah rumah orang suasana semakin kacau tak karuan para anggota perkumpulan Hong Im Wiyai sama-sama menyambar tanda pengenai kimpei itu sedang para anak buah perkumpulan Tong Tian Kau sama-sama merampas siolo kemala ketu suasana jadi hirup pikuk dan ramai menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah si kakek cebol tadi menyusup di antara gerombolan manusia dan melayang keluar dari pintu sementara itu Hoa Tian Hang serta Giyok Teng Hu Jien bersama-sama telah tiba di situ soat Ji Ye Si mahluk aneh segera menyusup di antara gerombolan manusia suasana semakin kacau lagi di tengah jeritan kaget dan panik para jago dari perkumpulan Hong Im Wiyai maupun Tong Tian Kau sama-sama berlompatan ke samping dan melarikan diri keempat penjuru Jugoan Hek serta dua bersaudara si siang pun sejenak kemudian menyusul tiba di situ terhadang oleh orang yang saling berdesak dua anggih hadapan mereka tanpa sadar beberapa orang itu tergencah jadi satu dengan Hoa Tian Hong pada saat itulah seorang murid perkumpulan Tong Tian Kau menyerahkan hiolo kecil yang berhasil didapatkan itu ke tangan Giyok Teng, Hu Jien, sedang seorang anggota perkumpulan Hong Im Wiyai menyerahkan Kim Pei itu ke tangan Jugoan Hek hanya Hoa Tian Hong seorang yang pusatkan seluruh perhatiannya pada Chin Giyok Liyong, ditambah pula daya kerja racun terata yang bergelora dalam tubuhnya membuat ia amat tersiksa sepasang tangannya bekerja keras mendorong orang-orang yang menghadang dihadapannya ke samping sekuat tenaga ia menerjang maju terus ke depan siang hao yang berada di sisi pemuda itu segera timbul niat jahatnya ketika melihat ketiak orang terbuka tanpa perlindungan pikirnya, usia keparat cilik ini belum mencapai 20 tahun tapi ia telah sanggup beradu tenaga dalam dengan cuci Eko bila ia dibiarkan hidup terus di kolong langit maka 10 tahun kemudian bukankah akan muncul seorang Hoa Goan Siu lagi berpikir sampai di sini hawa murninya segera disalurkan ke dalam tangan kelima jarinya dipentang dan menunggu di saat Hoa Tian Hong sedang mendorong orang-orang dihadapannya hingga ketiaknya terbuka jari tangannya itu segera mencengkeram tubuh lawan tindakan orang ini betul-betul amat keji ilmu cakar tonglong jauh yang diakininya itu merupakan ilmu kepandaian beracun yang amat tersohor begitu bertemu dengan darah segera akan bekerja dan mencabut jiwa korbannya Hoa Tian Hong berada dalam keadaan tidak siap tentu saja sulit baginya untuk menghindarkan diri dalam pada itu Hoa Tian Hong sama sekali tidak menduga dirinya dia bakal diserang dari belakang secara keji menanti ia menyadari akan datangnya ancaman tahu-tahu ketiaknya sudah kena dicengkeram oleh jari tangan Siang Hao dalam gugupnya tanpa menunggu jari tangan lawan menusuk lebih dalam sikutnya segera disodok ke belakang menghajar lengan musuh sementara tubuhnya berputar kencang ke belakang sambil menggerakkan tangan kanannya mencakar sepasang necelawan cengkeraman ini sama sekali tidak pakai aturan tetapi merupakan suatu ancaman yang amat ganas dan keji dengan sebat Siang Hao miringkan kepalanya menghindarkan dari ancaman tersebut siapa tahu karena terburu nafsu gerakan tangannya jadi terlambat sodokan si Kut Hoa Tian Hong segera membentuk telak di atas pergelangannya hingga jari kelingkingnya terasa amat sakit kukunya hampir saja patah jadi dua bagian Giyok Teng Hu Jin yang menyaksikan kejadian itu jadi amat gusar ia gerakan tangannya mencengkeram pergelangan Siang Hao serunya dengan nada ketus hei orang si Siang kau betul-betul tak tahu malu akan kusuruh kau rasakan siksaan yang paling hebat sebelum ajalmu tiba sambil berkata hawa singkang hiat set singkangnya disalurkan ke tangan kiri dan mengurung tubuhnya Siang Hao yang merasa salah karena serangan bokengannya itu jadi ketakutan buru-buru ia geserkan badannya bersembunyi di belakang tubuh Cugoan Hek sementara Siang Tiap serta Jago Si Chu itu segera menangkis serangan yang dilancarkan Giyok Teng Hu Jin orang Si Siang bentak Giyok Teng Hu Jin dengan suara seram cepat serahkan obat pembunah kepadaku kalau tidak kau akan merasa menyesal untuk selamanya heeh, 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 heeh bukankah orang Si Hoa itu masih segar bugar seru Siang Hao sambil memudin ke arah pemuda itu toh ia sendiri yang terburu-buru kenapa Hu Jin mesti ikut prihatin karena por soalan ini? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati